Intro Kalau saya zikir kok malah tambah galau Salah satu dari niat atau bagaimana yang lebih baik untuk cara berzikir menurut agama islam pak ustad Kalau bisa wuduk dulu, tapi kalau gak bisa wuduk langsung saja zikir Kalau mau zikirnya pakai tasbih yang seratus itu bagus Banyak orang pergi umrah lebih banyak lebih lama milih tasbih daripada bertasbih Milih tasbihnya lama, tasbih batu, tasbih kaca, tasbih koka, tasbih zaitun Beli tasbih seratus pergi umrah Pas pulang satu pun gak ada yang disimpan Semuanya dikasih ke orang Tinggal punya dia dua, itu pun digantung di kaca spion mobil Itu alat tasbih itu supaya tasbih kita teratur Dihitung seratus Seratus Terserah Tapi saya lebih banyak bersolawat Mulut menyebut hati mengingat, sikap mengagungkan Tiga caranya Mulut menyebut hati mengingat, sikap mengagungkan Agungkan, pejamkan mata Kalau bisa sholat dulu, kalau pagi sholat duha, kalau malam sholat tahajud Kalau gak ada waktu sholat sunat mutlak luarakaat Sholat sunat hajat ya Allah Tolong hajatku ini supaya tunaikan segala mudahkan urusan dunia akharat Tenangkan batinku Sholat Setelah itu barulah berzikir Baca quran itu zikir Sholat itu zikir Tasbih itu zikir Sholawat itu zikir Istighfar itu zikir Kalau belum datang mungkin kurang banyak Siapkan cawannya Siapkan gelasnya Allah akan menurunkan airnya Gelas itu hati kita Air itu adalah ketenangan dari Allah Kalau belum datang mungkin bukan Allah tidak tunaikan janji Karena Allah maha menunaikan janji Inna kalatuh liful mi'at Tapi mungkin cawan kita masih kotor Kita bersihkan hati Kita mohon kepada Allah Orang yang berserah diri kepada Allah Allah pasti akan menolong dia Intan surullah Kalau kau tolong agama Allah Yansurkum Wa mayatatillah Siapkan bertakwa kepada Allah Siapkan bertakwa kepada Allah Ya ja'allahu maharajah Allah berikan dia jalan keluar dari segala problematika masalah hidupnya Jadi jangan pernah berhenti Jangan pernah mungkin kurang syarat, kurang usuk Obat saja pun yang hebat Kalau tidak cukup syarat, tidak jadi obat, malah jadi penyakit Ini ada pelkamsul dari Jerman Kalau dimakan, kalau dikonsumsi, kalau diobati anaknya Insya Allah sehat Begitu dikasih, anaknya bukan sehat Malah makin sakit Gara-gara apa? Gara-gara salah dengar Gimana ibu kasih obatnya? Setelah saya kasih obatnya Saya masukkan ke bubur Saya suapkan ke anak saya Rupanya kata dokter kemarin Bukan ke bubur Kedubur Salah pasang Makanya Dengarkan baik-baik Amalkan tulus ikhlas Allah akan menurunkan pertolongannya Ditenangkannya hati kita sebagaimana? Ditenangkan hati ibu Nabi Musa Ditenangkan hati kita sebagaimana? Ditenangkan hati Maryam Ditenangkan hati kita sebagaimana? Ditenangkan hati Nabi Muhammad Ini pertanyaannya jauh Dari European Union Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Semoga Ustaz Soman senantiasa dalam rida Allah Amin Pertanyaan saya terkait dengan istilah As-wajah Ahlu sunnah wal jamaah Insya Allah Pak Ustaz bisa memberikan penjelasan Dari arti makna latar belakang as-wajah Apa benar apabila ditilaan bawah As-wajah memiliki garis keturunan langsung dari Rasulullah Bagaimana kita tahu keaslian daripada ulama-ulama yang menatangkan mereka adalah Abaib Saya hadir di Hotel Crown Ketika itu dua tahun yang lalu datang Habib Omar bin Hafiz Habibullahullah Wasaddadakutah Jadi di Jakarta ini ada namanya Persatuan Alul Bayit Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nama ketuanya Habib Zain Ibn Sumait Hafizullahullah Habib Zain Ibn Sumait Dulu saya dikasih kartunya Kartunya saya simpan di dompet Dompetnya tinggal pula Nah Nanti yang ngaku-ngaku habaib Dicek disana Kata Habib Zain Ibn Sumait Kami bisa ngecek dia Habib asli atau Habib palsu dari empat nama Abdul Somad Bin Bakhtiar Bin Yahya Bin Ahmad Shah Dari empat nama ini nanti dicek bisa ketahuan Wah ini ya Abdul Somad bukan keturunan Nabi Muhammad Jadi keturunan Nabi Adam Bisa dicek Jadi nanti kalau ada orang ngaku Itu pasti ada silsilah nasab dia Al-Haddad As-Shihab Al-Jifri Al-Sakab Habib Salim As-Sakab Al-Jifri Habib Rizik Shihab Habib Pulat Nah ini ada silsilah nasabnya sampai kepada Sayyidina Ali Sampai kepada Sayyidina Hussein Hussein Anak Sayyidatuna Fatimah Fatimah Anak Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Ada pun makna Ahlus Sunnah Orang yang berpegang kepada Sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Apakah pernah Nabi duduk-duduk di masjid Buat pengajian seperti ini? Mana? Nabi duduk Sayyidina Ali Abu Bakar Umar Usman Ali Tol'ah Zubair Halakoh namanya Halakoh artinya lingkaran Maka perbuatan kita ini Sesuai apa tidak dengan Sunnah Rasulullah Sesuai Maka perbuatan yang sesuai dengan Sunnah Dilaksanakan Perbuatan itu dilakukan oleh Orang Ahlus Sunnah Ada Ahlus Sunnah Ada lawannya Namanya apa? Ahlul bid'ah Perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu salam Memisahkan antara Laki-laki dan perempuan Sunnah apa bid'ah? Sunnah Tak boleh campur aduk Makanya dipuat itu Ada pagar Agak langgar-langgar Pagar sikit Tapi nanti pas ketika sholat Apa kata imam? Sawuh sufuf Luruskan sob Sob laki-laki yang paling baik di depan Sob perempuan yang paling baik di belakang Ini adalah Sunnah-Sunnah Maka keluar dari Sunnah ini disebut dengan Ahlul bid'ah Jangan mudah menunjuk orang He pelaku bid'ah Karena kalau ditunjuk orang pelaku bid'ah Berarti tolalah Kalau sudah tolalah berarti Tiga sepaket Tiga paket Tiga dalam satu Satu dalam tiga Bid'ah Tolalah Bid'ah Jangan mudah menuduh orang tolalah Kalau tidak betul-betul Itu memang bid'ah Karena ketika kau tunjuk saudaramu He pelaku bid'ah Berarti sudah mengeluarkan dia dari Ahlus Sunnah Kita ini insya Allah Tetap sampai mati dalam Ahlus Sunnah Wal Jamah Bagi seorang Muslim Belum bisa di Akikah Karena belum sanggup Apa boleh ketika sanggup Kemudian dia akikah di hari tuanya Bacalah buku Abdul Somad 37 Masalah Populer Bisa sudah saya tulis itu Di dalam Blog www.somadmorokoblogspot.com Kita tes ya Ini enaknya kalau punya Ustadz milenial Tulis ya www.somadmorokoblogspot.com S-O-M-A-D-M-O-R-O-C-C-O Tempat saya kuliah dulu Blogspot Blogspot.com Enter Nah dapat blognya kan Bilang aja dapat Itu dia blog Blog Abdul Somad Nah dapat Nah itu banyak Tentang masalah-masalah Berbagai macam masalah Ada disitu Termasuklah masalah Akikah Sudah saya tulis Sudah saya tulis Puluhan tahun yang lalu Blog ini Boleh Akikah Setelah Dewasa Yang paling Abdul 7 hari lahir 7 hari gak ada uang 14 hari 14 hari gak ada juga 21 hari 21 gak ada juga Gak usah tengok kalender lagi 1 tahun 2 tahun 5 tahun 4 tahun Ibu Bapak yang sekarang Umur 40 tahun Belum Akikah Pulang dari sini Cari kambing www.kambing.com Beli kambing Nanti malam Buat Akikah Tapi Akikah saja Jangan minta Ayun Pakai marhaban Akikah saja Rambutnya gak perlu Digundul lagi Akikah saja Nama gak perlu Diganti Payah ganti paspor Boleh Kak Akikah Setelah dewasa Boleh Lihat dalil-dalilnya Udah saya tuliskan Nah ini Boleh Akikah Silahkan Bapak ibu yang belum Akikah Silahkan Akikah Apa hukum Akikah Tidak wajib Sunat Mu'at Kan Kullu mauludin Setiap anak yang lahir Murtahanun bi'akit Tatihi tergadai Dengan Akikahnya Bagaimana cara Menebus anak yang tergadai Tuzbahu anhu Yaumasabi'i Sembelih kambing Hari ketujuh Yuk laku Cukur rambutnya Wayusama Kasih nama yang baik Rambut dia di dalam Tadi bercampur dengan Darah Najis kotor Bersihkan Gundulkan kepalanya Kasih nama yang baik Nama yang baik Nama yang bagaimana Nama yang dinisbatkan Kepada Allah Abdullah Abdurrahman Abdurrahim Abdusoman Saya mau tanya Tentang orang-orang Yang pernah menerima Transfusi darah Apakah darah Yang diterimanya itu Dapat mempengaruhi Dia terhadap Sifat anak-anak Yang dilahirkan Sesudah itu Menurut Fatwa Ulama Al-Azhar Mesir Tempat saya kuliah Transfusi darah Dari darah Siapapun Boleh Selama darah Manusia Jangan darah Ular sawah Selama darah Manusia Tak perlu Kau tanya Ini darah siapa Islam apa Tak Islam Maling apa Koruptor Tak perlu Selama darahnya Sesuai Darah O Darah A Darah C Ada darah C Tak ada Darah Saya mau ngetes aja Maaf masih sadar Atau enggak Saya waktu Pertama kali Cek darah Dilobangi Ujung jari Diletakkan di atas Kaca Dicek Wah Darah Ustaz Somad Darah paling mahal Darah Apa darah Saya kemana Darah Kata dokter Darah Ustaz Somad Darah paling mahal Darah AB Kata dia Saya waktu itu bangga Ustaz Darah mahal itu Payah nanti Kalau donor Yang paling bagus itu Apa dokter Darah Oh mudah aja Kata dia Artinya Terserahlah Itu memang Sudah Kudrat Kirodat Allah SWT Asal jangan Darah biru Darah biru Berarti habis Kena tinju Bengkak Nah Kalau nanti Bapak Ibu Sakit Ada orang Donor Dari Palang Merah Indonesia Tidak perlu Tanya ini Darah siapa Sukunya Apa Agamanya Apa Yang penting Dengan cara yang benar Ada pun Pengaruh-pengaruh Cerek negatif Yang disebut Berasal dari darah itu Kalau makanan itu Kita makan Dari jalan Hak Haram Dibeli Uang Haram Sepiring Nasi Uduk Jangan nasi Uduk La puasat Kesukaan saya Mie ayam Jangan mie ayam La puasat Makanan saya Lontong sayur Sepiring Lontong sayur Berobak Menjadi Setetes Darah Setetes Darah Berobak Menjadi Daging Ayu malakmin Setiap daging Nabatamin Aramin Tumbuh dari yang haram Tempatnya Api neraka Jahanam Kalau dari Uang belanja Diberikan makanan Maka berobak Menjadi darah Haram Ada pun Transkusi darah Maka dibolehkan oleh Ulama Kita ikut ulama Tanya ulama Kalau tidak tahu Mudah-mudahan kita Semuanya selamat Dari yang haram-haram Insya Allah Itulah kaji kita Pada kesempatan Kali ini Yang baik-baik Datang dari Allah Yang tak baik Dari hamba Allah Yang doib Abdul Soaman Mari kita berdoa Mudah-mudahan Kita diberikan Istiqamah Diusir Ke darah Kegalauan Kegundahan Kita Astagfirullahalazim 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 Iy Alamin Wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya Wa al-mursaleen Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya mukallib al-kulu Wa engkau yang membolak-balikkan hati Sampit qulubana Kokokkan hati kami ya Allah Ala dinik dalam agamamu ya Allah Wa ala ta'atik dalam ketaatanmu ya Allah Allah marhamna bil-qur'an Turunkan rahmatmu kepada kami Dengan kemuliaan al-qur'an Allah maja'alil qur'ana rabi'akulubina Jadikan qur'an sebagai penenang hati kami ya Allah Wa zihaba husnina wa humumina wa humumina Jadikan qur'an sebagai pengusir gundah gulana Kekacauan kebatinan kami ya Allah Allahumma rahamna Berikan kami rahmatmu ya arhamar rahimin Engkau lah yang paling kasih dan sayang Di antara yang penyayang ya Allah Allahumma akrimna wala tuhidna Nuliakan kami jangan hinakan kami ya Allah Wa'tina wala tahrimna Beri kami rahmatmu jangan sampai kami luput Dari segala kuruniamu ya Allah Allahumma wafiqna lima tuhibuhu wa tardah Tanamkan taufik dan hidayahmu dalam hati kami Sehingga kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau rizai ya Allah Hilangkan gundah gulana Hilangkan galau Hilangkan segala kesusahan Hilangkan segala-segala perbuatan maksiat dari kami ya Allah Jadikan republik Indonesia negeri yang aman damai Terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah Allahumma barik lana fi amualina Berikan berkah pada harta kami Sebab kami bisa membangun masjid Bisa berimfa berwakaf dan bersodakoh ya Allah Allahumma barik lana fi awladina Berikan berkah pada anak-anak kami Sebab anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan saliha Min hufazil quran wal hafizat Menjadi para penghafal quran ya Allah Jauhkan anak kami dari narkoba Jauhkan anak kami dari LGBT Jauhkan anak kami dari pergaulan bebas Jauhkan mereka dari segala kesengsaraan dunia dan akhirat ya Allah Rabbana fi lana zunubana ampunkan dosa kami Wali abaina ayah kami Melepuh kulitnya untuk menyekolahkan kami Wali umma hatina emak kami Yang sudah mengandung 9 bulan 10 hari Meregang nyawa melahirkan kami Tak dapat kami balas budi baiknya ya Allah Kalau emak kami masih hidup Maka panjangkan umurnya Kalau sudah meninggal dunia maka lapangkan kuburnya Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah Jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka kamu ya Allah Berikan kami hidayah Tetangga kami, kawan kami, sahabat kami, jamaah kami Berikan mereka hidayah ya Allah Jadikan orang lain dapat hidayah melalui perantaraan lisan kami Ilmu kami, amal kami Supaya kami tetap dapat amal jariah ya Allah Bersihkan hati kami dari hasad, dari dengki, dari musuh hati Dari dendam kesumat, dari syirik, dari nifah Selamatkan kami dari perbuatan yang zalim Jangan sampai kami menzalimi karyawan kami Menzalimi tetangga kami Menzalimi keluarga kami Sehingga hilang amal kami tak dapat menjadi bekal menghadapmu nanti Ya Allah Allahumma kh'tim lana bi husnil khatimah Wala takhtim alai nabi su'il khatimah Allahumma ja'al akhira kalamina Jadikan akhir kalam kami Indah tihai ajalnya ketika ajal kami sampai Yang terakhir keluar dari mulut kami Alhamdulillah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah s.a.w Kalimat tuhaqin alaihanah ya Dengan itu kami hidup Dengan itu kami akan mati Dengan itu nanti kami akan dibangkitkan di padang maksyar Allahumma ja'al na'al habibil mustafa Satukan kami bersama nabi Muhammad s.a.w Dalam surga jannatul firdaus Allahumma hadina rabbana atina fid dunya hasana Wabil akhirati hasana tawakina azaban nar Wassallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil alamin Terima kasih segala perhatian Mohon maaf segala kesilapan dan kehilapan Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah dan husnil khatimah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton